Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vilek terlekat dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue lagi ada di workshopnya Hardy Classic Car Interior Sekarang, kemarin kan kita ceritanya habis balapan Terus kacanya dibuka dan debunya banyak banget kan Jadi, dalamnya pada kotor-kotor nih Terutama di bagian jok-joknya nih Nah, jadi ceritanya gini Gue tadi telfon Mas Hardy Terus gue bilang kan sama Mas Har Mas, jok gue kayak kotor nih Perlu dibersihin Dan gue gak berani nih bersihin Karena gue kan pedagang velg Tukang velg Jadi gak ngerti kalau untuk masalah jok Akhirnya gue minta diarahin gimana caranya Untuk membersihkan jok interior lah Terutama pada jok-joknya seperti apa Nah, kita udah nyampe Sekarang gue masih nunggu Mas Hardy Mas Hardy lagi siap-siap Habis itu kita akan bikin tips Gimana caranya bersihin interior Terutama di bagian jok Oke, so jangan kemana-mana Tonton terus Udah, jadi kan kemarin katanya dibuka Dan itu debu-debunya banyak banget kan Terus kemarin ada sempet ketumpahan cairan Coca-Cola, segala macem Nah, sebenernya kan bisa dilap-lap doang Gue udah sempet dilap-lap sih Cuman kayak gak ilang gitu Ya, kalau cuman ketumpahan debu Harusnya gak perlu kesini sih ya Tinggal dilap sendiri aja Lu ngelap sendiri aja deh Tuh, mau obat yang mana ini bagus Ini ya Bebas lah yang mana aja Ini gimana ceritanya sih Kan gue datang mau minta tolong dibersihin Ya, nanti gue bikinin, praktekin Nanti juga ngelap Jadi, sama-sama kerja gitu loh Berarti ini judulnya kita lagi mau bikin tips Untuk bersihin jok nih Iya Yang pertama, yang kalian harus punya itu adalah Alatnya Obatnya, alatnya Emang alatnya sama obat beda? Ya, beda lah Alatnya punci Inggris Obatnya Ini ada One Way Cleaner Ada Puri Puri Nah, ini bisa beli di Ini harganya berapa nih, Mas? Ini Rp100.000 Satu begini Ini? Ini sama Rp90.000 Rp90.000, Rp100.000 Ini Rp90.000, ini Rp100.000 Tapi ini lebih dikit Dan ini cair Gak bagusnya ini cair tuh Semacam lotion untuk krim Kalau itu gel Ini gak bakal tumpah Oh iya bener Kalau ini tumpah Itu penuh isinya-isinya lebih banyak Biasanya Untuk ngebersihin satu mobil Itu paling memakan Berapa ya? Sedikit banget nih Seperti 8 kali ya? Segini doang nih Sedikit banget, sedikit Pokoknya ntar kita langsung buktiin aja lah Terus kedua Nyapin busa Busa Jadi temen-temen Kalau busa seperti ini gak ada Busa spandron gak ada Pake Temen-temen pake Pake kaos boleh? Oh gak boleh Karena kaos itu fungsionalnya dipake untuk Untuk fashion Bukan untuk lap Terus pake apa? Pake yang dipake Cuci piring Spoon pun cuci piring? Begitu Oh Itu cukup lebih oke banget Dan kerak-keraknya Kalau Bundle Sangat mudah Kalau pake busa yang Sistemnya busa angin begini Kenapa? Ini ada busa spandron Ini kita mau ngiklan Pemasangan jok kulit mobil Di tempat dari kasi Itu pakenya busa spandron Ini Ini yang bersih Ini yang busa spandron Jadi ini gunanya Cuma untuk iklan doang? Iklan aja Gue pegang-pegang dari tadi Buat iklan nih? Iya temen-temen Semua itu Kalau pemasangan jok kulit Mintanya harus Busa spandron begini Kekenyalanya 2,7 Densitinya Jadi gak bakal kempel Kenyal? Ntar lihat aja Kenyal gak? Kenyal Kenyal guys Kita langsung praktek aja mas ya Boleh Sebelum ini Lihatnya dulu kotor-kotornya Oh iya boleh Lebih enak Sini Ayo Ini mas Ini kayak debu-debu kayak gini Langsung pakein ini Atau gak usah? Kalau bisa Itu olesin gini aja mas Begini Udah diratain Ratain Ratainnya pake Ini? Jangan dong Ratain pake tangan aja Oke gini Ini mau karatnya Seberapa kerat Tidak tetap Keambil Lagi Biar agak basah-basah aja Nah gitu Jadi Mas Aldi biar Sekali-sekali itu Sayang sama mobilnya Aku gak sesekali Memang selalu sayang kok Sama mobil Apalagi sama Obri Masa? Iya Ada gak yang disayang? Ada Enggak perempuan gitu loh Kalau sayang sama perempuan itu mas Bisa menyakiti hati mas Aduh Bikin galau Jangan-jangan sayang sama Sesama nih Enggak mas Mending sayang sama mobil aja dulu sekarang Ya udah Sekarang udah Langsung tinggal di lap Habis setelah itu di lap Susah juga ngelapnya ya? Enggak dong Nah Kita kasih liat dia aja guys Biar Biar bekerja Dan Fungsi obat ini Itu Mengembalikan Senatural mungkin Mengembalikan Original mungkin Jadi Wih bener loh Originalnya seperti apa Ya Dia akan kembali Nah Mas Aldi kalau ngebersihin Di selalu gini Pakai kuku ya Nah kukunya ditancap begini Jadi Kena semua Karena ini anti-street bahannya Anti-street tuh maksudnya Gak bisa robek gitu ya Gak bisa street Gak bisa baret Karena yang digunakan ini Bahan yang kelas premiumnya Kotor gak? Kotor Yaudah Berarti bagus dong Iya sih Hah? Oh iya Keangkat semua nih Keangkat Makanya temen-temen Ini fungsionalnya Sangat bagus banget Dan emang harganya juga cukup Terjangka lah 100 ribu Kalau punya mobil Menilai 100 juta mah Aman lah ya Bener Tapi kan tetap kinclong terus Kalau punya supir enak Tinggal suruh aja Ya cuman mengaplikasikannya Seperti itu Dan Kalau gue pake yang ini Ini tuh semacam cairan begini Jadi boros Boros Iya Jadi ini Ini gatunya boros mas Wangi tapi Wangi Luar biasa wanginya Tuh Bercaknya begini ya Gilek ya Bercak-bercak Tuh Kita oles-olesin aja Yang bercak-bercak Nah sekarang Kalau ini sih Gak harus nunggu lama sih Mas Kita tinggal Oles-oles gini aja Dia dakinya tuh Semuanya ngangkat gitu Baru berapa olesan Bener ya Itu lebih 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 Nah Apalagi yang kuning Gini mas Kuning ini Sampain giniin lagi Itu hitam soalnya Hitam Oh ya Ini gue belum coba Coba deh Puset Ini baru sepantak doang loh Belum semuanya Wah bener Enak banget ya Tuh Udah Udah Berbeda loh Sangat Tadi kan dia Kayak masih banyak debu-debunya Apa segala macem Ini bukan debu aja mas Ini mau berkerak telur Juga disini Bisa dibersihin Oh iya Iya Karena kerak telur itu Biasanya kalau makan kan Ya tuh Kenapa Harus pasangan jokulit Karena biar mudah dibersihkan Bener Bisa mudah Untuk Apa namanya Perawatannya guys Kalau untuk nudru Sampean begitu Susah mas Ya ini makanya Kenapa sekarang aku datang lagi Ke mas Hardy Karena menurutku Joknya kayaknya udah perlu diperawatan Karena kan kita masang Terakhir bulan apa ya mas Bulan Desember Mana Desember Dan hari ini kotor banget Ini kotor parah Parah Barah Belakangnya ya Ini juga bisa buat contoh modelnya Ini model Street Racing Yang kemarin gak menang Yang kemarin Kemarin Menang Gak menang Di live mode Gak menang Gak menang gak apa-apa lah Guys Menang kalah biasa Yang penting kan Namanya juri itu kan Cuma beberapa orang Dengan seleranya Kalau kita membuat sesuatu Ya maksimalin aja Biar wadidaw guys Bersih gak sih Bersih gak Ini gue dari keregat beneran Disini nih Ya iyalah Masak bohongan Tuh Bersih Embat Jadi kulit itu terawat mas Yang tadinya umurnya gak dirawat Bisa 3 tahun Ini kalau dirawat terus Bisa 5 tahun mas Oh gitu mas Iya jadi gak perlu ganti-ganti jok lagi Cukup sekali ya Sekali Pemasangan itu gak selama pemakaian guys Jadi pemasangan itu Memakan waktu yang sangat Sebentar Sebentar Tapi kalau pemakaian bertahun-tahun Jadi makanya Tipsnya Jangan sampai salah memilih workshop Karena Kalau sampai salah memilih workshop Itu Jatohnya Ke bawah Bukan Loh jatoh ke bawah Mana ada jatoh ke bawah Jatoh tak Makan waktu Sia-sia Lama Mas Tapi teman-teman Rere Gila Mobil gue aja Belum pernah gue bersihin Hahaha Bersin lagi ya Suruh bersihin Ngey Sampai keringetan Gini semua guys Iya tuh Aku keringetan beneran tuh Iyalah Masa keringetan bohongan Sinetron kali Ah kita Enggak kan Karena katanya Katanya kalau di Youtube itu kan sering setting-settingan Gimik-gimikan gitu Oh enggak Kalau beda Kalau kita Namanya jualan produk itu Enggak ada gini Kecuali Buat hal ini Wah-wah-wah Ketawa-ketawa Apa semuanya Tuh Tuh Cuman menggunakan Segini doang Dikit banget Udah bisa satu Jok Satu set loh belakang Kalau sekiranya Masih itu mas Tinggal pakai ini Fungsi juga Jadi biar keringnya Rata Mana tuh Di punya ku ya Nah Oke Kalian bisa melihat tuh Atraksi yang sudah dikerjain oleh Mas Rais Akbar Mas Rais Aldi Biasaan nih Suka dibolak-balik sama dia Biarin aja Gak usah digituin dong Biar maksimal Iya Mending ditarik aja Ini kotornya Lumayan nih mas Kotornya lumayan nih Tuh Semua ada solusi Jangan dikat ya Penonton tuh Lebih suka Yang Real Kayaknya cintaku padamu ya Real Wadidaw Apik tenan ya Bersih ya Bersih ini Bersihnya itu gak belang-belang Kalau pakai obat yang itu Tapi kalau Biasanya orang banyak salah Karena obatnya dia belinya Gini merek gini merek gini Tautanya pas di Elap Belang-belang mas Ya itu terjadi mas Aku pernah Nih Agak mudur dikit Jadi gini mas Aku kan waktu itu Ingat gak Yang pas hari minggu Aku gak ada kegiatan Tentu dulu ya Break dulu Capek nih Gak ada kerjaan Di rumah kan hari minggu Terus aku ada Ada alat lah Pokoknya dia Ada mereknya Terkenal Dijual di tempat-tempat umum Tak beli Tak coba Sempurna-sempurna Tak kulap Malah mengkilap Mengkilap Licin lagi Iya Nah ini jadi ya Jadi mengkilapnya sih udah bagus nih Maksudnya keliatan Shining kan Iya tapi kan belang-belang itu Iya Yang pertama belang-belang Yang kedua Licin Licin Jadi pas lagi duduk nih Merasa Sekali lagi Lebih enak kan Kayak gitu Dari Kayak gini kan Agak enak nih Ini gak tau Ini apa nih Gitu Lampu lagi dong Nah udah Ya gitu doa Nah sekarang pasang lagi Ya Udah jauh lebih Lebih ini ya Soft Lebih natural Udah gak? Loh Habis berapa banyak? Kalau 100 ribu cuman Ya paling Ya 15 ribu lah ya 15 ribu lah Coba-coba Coba-coba Gak nyampe cuman 7500 Tapi ya Kita beneran sampe keringetan nih Boy Dan ini juga bisa buat panel-panel loh mas Ini juga bisa buat panel Oke gini Ini ada mobil Yang keraknya cukup wadidaw Nih nih Mana? Nih Unten Selur Unten selur Keliatan gak? Wah Maco ini Keliatan? Keliatan juga Keliatan gak? Ini parah sih Bisa nih Bisa Coba ya Nah ini kotor banget nih Ini kotor banget Coba Dia tuh obat ini multifungsi Gila Gak perlu tenaga Kalau itu mas Iya ya Bener ya Tuh gak pake tenaga loh Hilang loh Sangat bersih Gokil Terus Bersihnya tuh bukan bersih Mengkilat Tapi bersihnya tuh Kembali ke originalnya Iya bener Wah bener mas Hah? Bener Mantul gak? Mantap betul ini seluruh Yang biasanya mobil kan disela-sela begini ya Kita pake beginilah Manjir Tuh mas Dia tidak Itu bekas Tuh Kayak gini-gininya tinggal begini Oh Buset Angkat semua langsung Wadidak Sangat ramah lingkungan banget Tuh Gila Hah? Bening gak? Bening sih Ini Ini terang nih Ini udah tuh Boleh tuh Tuh Boleh ya Nih Ini boleh ya Keliatan gak? Nih I try to bersihin Sekarang pake ini Uh berubah langsung warnanya Tuh Oh iya bener mas Warnanya warna kembali ke bawaan pabrik Baru Dia tidak mencerahkan sebagian gitu ya Tapi Mengembalikan ke Originalnya Sambain kalau kotor-kotor gini nih Sambain cobain pake Pake obat ini Langsung lid Ilang langsung Yang mana? Nih begini nih Celah-celahnya Siapa tau yang punya mobil nonton Kan dia terima kasih banyak Iya bener juga nih Nih Nger Yang punya mobil Tolong rekening saya Jangan lupa Kapan lagi? Ini kotornya kan Gitu ya Wih kanket semua tuh Langsung mas Tuh Plastik-plastiknya Tuh Dibayar tunai Tuh Gila Gila Oh ini mas Noda gini bisa ilang gak? Palah gampang Kalau itu mas Serius mas? Itu noda yang udah lengket Tahun-tahun aja ilang Ini gak ilang nih Ini udah gue coba gak ilang Langsung mas Bener 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 loh Ya emang bener Masa gue bikin itu Kaleng-kaleng Tepatnya Tolong sekalian ya mas ya Ini kasihan lah Tanggung lah Kalau kita kerja tuh Eh belah setengah setengah Ini juga nih Ini udah hitam-hitam kayak Apa? Bekas lama gak dipakai kan? Eh bekas dipakai lama Coba Wih Ampuh ya mas Wah alay Ini udah paling ampuh Wih Anggil Baganya kalau Cuma 100 ribu ya Bisa kalian beli 5 Atau beli 10 Hah? Tuh Tuh motor Ya beli satu aja Satu mobil kayaknya gak habis deh Gak habis kalau sebulan Wah Anggil Jadi bukan hanya jok aja ya Ya dia Tapi Apa namanya Multifungsi Kadang kalau 100 ribu jok doang kan sayang ya Ini udah sama plastik-plastiknya gini Dan dia tuh tidak mengkilap gitu loh Bagusnya tuh tidak mengkilap Tadi sih yang gue penasaran banget adalah Soalnya disini tadi udah ada bercak nih warna merah Kayak udah luka noda lama Terus tadi udah gue gesek-gesek pake tangan Gak mau hilang juga Pake ini Sekali-kali gesek-gesek-gesek Hilang Berarti dashboard warna hitam bisa juga gak? Bisa dong Lo mau mobil ente lagi lah Aduh Ini kalau sepon Kalian pake yang suar Pusat piring itu Dan pisi lagi aja guys Kalau ini kan Emang sisa-sisaan disini banyak Tuh Itu dia buang aja Lihat deh Tuh Teringatnya beneran ini real Iya iyalah Ini juga nih Tuh liat tuh Enggak enggak Saya kalau keingetan gue semakin senang Seksi gitu loh Oke boy Nah tadi kita udah bersihin Nih Kalau Mas Ardi sih punya dua Ada yang Furi Ada yang One Way Kalau gue Prefer yang ini Ya siap Kalau misalnya kalian mau Kalian lihat aja di bio Nih Atau di bawah sini ada Ya di deskripsi Lupa Bayang? 100 ribu 100 ribu Atau di sini nih Hubungin aja ke situ Langsung pengiriman seluruh dunia 100 ribu aja udah bisa bikin mobil kalian Jadi kincong lagi Bukan hanya jok Tapi Door trim Panel-panel Segala macem Ini plastik oke semua ya Aman Yang tidak mempunyai aroma Yes Gak ada baunya ya Gak ada baunya Gemicalnya Biasa aja sih Gak ada apa-apa Oke Mas Ardi sekali lagi Terima kasih banyak Terima kasih ya mas Atas kerjasamanya Siap Terima kasih lo bikin Keringetan Lo bikin gue keringetan mas Gue di Resendo Diri Jangan lupa ingat pelak Ingat interior Terima kasih